Yuhuuu, kembali lagi bersama channel pengamat film. Video kali ini kita akan membahas mengenai 15 film komedi Thailand yang paling lucu dan konyol. Dalam industri film, popularitas film Thailand memang masih kalah jika dibandingkan dengan film dari Korea. Namun, dari segi kualitasnya, film Thailand jelas tidak kalah baik dari film-film buatan negeri Gengseng tersebut. Salah satu yang paling disukai dari film Thailand adalah kelucuannya. Ya, banyak sekali film komedi Thailand yang bisa membuat penontonnya terpingkal-pingkal. 1. Sakset Sakset merupakan film komedi yang menceritakan persahabatan dua orang anak SMA yang bernama Pat dan Kong. Mereka berdua sudah berteman semenjak sekolah dasar dan selalu memiliki hobi yang sama. Ketika beranjak ke SMA, keduanya membuat sebuah grup band dan bercita-cita untuk memenangkan sebuah audisi. Proyek band yang mereka bentuk pada mulanya berjalan lancar. Namun, masalah mulai timbul ketika keduanya ternyata jatuh cinta pada wanita yang sama, yakni Aaron. Pat sebenarnya sudah jatuh cinta pada Aaron semeja SD. Namun, ia malu untuk mengungkapkannya. Band yang mereka bentuk kemudian bubar dan semua yang dicita-citakannya musnah. 2. Heart Attack Aktor ganteng sunyi Suan Metanon beradu akting dengan Davika Horn dalam film komedi romantis berjudul Heart Attack atau Freelance. Film ini mengisahkan tentang seorang editor yang bekerja secara freelance bernama Yeon yang benar-benar sangat gila kerja. Pria ini kerap tertidur untuk menyelesaikan deadline pekerjaannya dan tentu ia selalu menguaserta pekerjaannya kemanapun ia pergi. Suatu hari, Yeon menerita penyakit yang menimbulkan ruang di kulitnya. Takpelah ia harus diberobat ke dokter dengan biaya yang terbilang fantastis. Akhirnya, ia bertemu dengan dokter cantik bernama Im dan memutuskan untuk berobat padanya. Hmm, kira-kira apakah yang akan terjadi pada mereka setelahnya? Akankah Yeon dan Im saling jatuh cinta? Tonton langsung saja filmnya ya, guys. Tiga, Agir Selanjutnya, ada film yang berjudul Agir. Film ini dipintangi oleh aktor dan aktris ternama di Thailand. Di antaranya, Cantavit Danasevi, Suni Suan Metanon, Nung Tida Sopon, hingga Nene Penapat. Film bergenre komedi romantis, sekaligus musikal ini membuat tiga cerita yang berbeda dari tokoh-tokoh utama yang berbeda pula. Agir yang dirilis oleh GDH 599, serta Singa Corporation ini dibuat untuk mengenang Raja Bumibol Aduhliadec, Raja Thailand yang telah ropat. Raja Bumibol Aduhliadec terkenal sebagai pribadi yang menyukai musik. 4. Friend Zone Film Friend Zone mengisahkan tentang Plum dan Ging yang telah menjalin ikatan persahabatan semenjak duduk di bangku sekolah menengah atas. Plum jatuh cinta kepada Ging, tapi Ging menganggapnya sebagai sahabat saja, tak lebih dari itu. Meski begitu, keduanya masih terus menjalin hukuman pertemanan selama bertahun-tahun. Bahkan saat Ging sudah mempunyai pasangan, Plum tetap ada untuk mendengarkan segala geluh kesahnya. Akankah cinta Plum kepada Ging berbalas? Tonton langsung film Friend Zone ya guys! 5. Brother of the Year Brother of the Year mengisahkan tentang kakak beradik. Cud dan Jane yang kerap terlibat konflik akibat perbedaan gaya hidup dan sifatnya masing-masing. Bisa dibilang hidup Cud tak sebagus Jane, adiknya, walau mereka tinggal serumah. Jane akhirnya pergi ke negeri matahari terbit untuk belajar. Setelah tinggal di Jepang selama kurang lebih 4 tahun, Jane pulang ke Thailand. Jane menjalin hubungan dengan seorang pria asal Jepang yang bernama Moji secara rahasia. Namun Moji memutuskan untuk melamarnya. Akankah Cud menyetujui hubungan adiknya dengan sang kekasih atau sebaliknya? 6. Backman Next, ada film Backman yang dibintangi oleh aktor kenamaan Thailand. Itch Pacara Chira Tifat, aktor yang bermain dalam film The Millionaire. Itch berperan sebagai Sakarin, seorang pemuda tamatan sekolah menengah yang ingin memwujudkan cita-cita untuk bekerja di sebuah bank. Sakarin yang sebenarnya bekerja sebagai tukang ojek, merahasiakan profesi asli yang digidutinya tersebut dari sang ibu. Suatu hari, Sakarin akhirnya bertemu dengan seorang penumpang yang merupakan karyawat tibang sekaligus teman masa sekolah Sakarin sendiri. Dan ia pun jatuh cinta pada wanita itu. Tapi naas, wanita catik bernama Jay itu telah memiliki seorang kekasih. Meski begitu, Sakarin tetap melanjutkan hidupnya yang terbilang rumit. Ia tetap menyembunyikan profesi aslinya dari sang ibu. Meski pamannya sendiri sudah mulai curiga kepadanya. Akankah rahasia Sakarin ini terbongkar? Saksikan aja filmnya ya guys. 7. Oversize Cops Menjalani pekerjaan, sebagai anggota polisi menjadi impian banyak orang. Dan, empat tokoh sentral dari film Oversize Cops ini beruntung karena bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Meski begitu, menjadi polisi tentu tak selamanya menyenangkan. Keempat anggota polisi ini bukan hanya harus menghadapi kasus kejahatan. Melainkan perintah komandan yang meminta mereka untuk menurunkan berat badannya yang terbilang gemuk. Yap, film Oversize Cops ini menyuguhkan cerita konyol nan segar. Empat polisi yang diwajibkan untuk menjalani program dia demi kelancaran dalam menjalankan tugas mereka. 8. Hello Stranger Hello Stranger adalah film komedi Thailand yang dibintangi oleh Kantarvit Danasevi. Di film ini, ia berperan sebagai Dang, seorang lelaki yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Untuk mengobati rasa galauhnya, ia kemudian ikut dalam sebuah tour ke Korea Selatan. Namun, sesampainya di sana, ia malah terpisah dari rombongannya. Di sana, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang wanita asal Thailand yang juga sedang berlibur. Ia kemudian mengikuti wanita tersebut ke berbagai tempat di Korea. Pada awalnya, si wanita merasa risih. Namun, lama-kelamaan ia malah jatuh cinta kepada Dang. Salah satu hal yang menarik dari film ini adalah ketidaktahuan Dang akan nama wanita tersebut. Ya, semenjak perkenalan, si wanita sama sekali tidak pernah memberitahukan namanya. Maka dari itulah film ini diberi judul Hello Stranger, yang berarti, Halo Orang Asing. 9. Pima Pima merupakan film komedi horor yang dibintangi oleh Mario Maurer dan Davika Horn. Film ini berlatar pada jaman peperangan, di mana Mak yang diperankan oleh Mario Maurer sebagai tentara harus meninggalkan istrinya. Meskipun sedikit dibundui aroma horor yang mencekam, namun cerita dari film Pima ini sangatlah lucu. Sebagai informasi, Pima merupakan film Thailand dengan pendapatan paling banyak sepanjang masa hingga saat ini. I find, thank you, love you Setelah sukses di film ATM, Pricaya Pong Tananikon kembali mendengar film komedi yang tidak kalah seru, yakni I find, thank you, love you. Di film ini, ia berperan sebagai seorang guru les bahasa Inggris bernama Plank, yang harus mengajar seorang pria setengah gila yang bernama Yim. Yim sendiri belajar bahasa Inggris karena ingin menyusul mantan pacarnya yang bekerja di Amerika. Sialnya, Yim tidaklah begitu pandai dalam belajar bahasa Inggris, sehingga Plank hampir menyerah. Bagaimana kisah akhir ceritanya? Silahkan tonton saja langsung filmnya ya. 11. First Love Film First Love dikenal juga dengan judul Crazy Little Thing Called Love. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan buru rupa yang bernama Nam, yang jatuh cinta kepada seorang lelaki tampan rupawan bernama Sone. Nam kemudian berusaha sekuat tenaga untuk merubah penampirannya, hingga menjadi seorang wanita yang cantik jenita, agar Sone juga mencintainya. Meskipun kental dengan suasana romantis, namun film ini juga banyak dibunggui dengan adegan komedi yang sangat konyol. 12. ATM Error Film komedi terlucu selanjutnya adalah ATM atau Error Error, yang bercerita tentang seorang karyawan bank bernama Suwa, yang jatuh cinta kepada manajernya yang bernama Jip. Sayangnya, di bank tersebut terdapat peraturan yang melarang adanya hubungan antar pegawainya. Maka dari itu, salah satu dari mereka harus keluar dari perusahaan, jika ingin melanjutkan hubungan tersebut. Film Era Error menjadi salah satu film komedi paling sukses di Thailand, berkat akting koca dari Kantavit Danasevi dan Prichaya Pong Thananikon. Karena kesuksesannya, film ini kemudian dibun drama serinya dengan judul ATM 2. Menariknya, dalam drama seri tersebut, seluruh komain dari film ATM juga dilibatkan dengan kisahnya masing-masing. 13. Mai Wu Mai Wu bercerita tentang seorang anak SMA bernama Pong, yang sering terpinggirkan di sekolahnya. Suatu hari, ia membuat sebuah kasus yang membuatnya berkenalan dengan seorang siswi yang agak aneh bernama Mai. Ya, Mai memiliki kemampuan untuk mengeluarkan tenaga listrik apabila sedang dek-dekan atau sedang grogi. Diam-diam, Mai menyukai salah seorang siswa favorit di sekolahnya, yakni Fahme. Namun, karena keanehan yang dimilikinya tersebut, Mai tidak pernah berani mendekatinya. Hingga suatu hari, Fahme mengajak Mai bergabung dengan tim atletiknya. Mai akhirnya meminta bantuan Pong, agar ia bisa tenang ketika didekat Fahme. Dari situlah kelucuan sering muncul saat Mai mendekati Fahme, ataupun Pong yang mendekati teman Mai. M14. Bangkok Traffic Love Story Bangkok Traffic Love Story bercerita mengenai seorang wanita bernama Mai Lee yang selalu bertemu dengan seorang pria tempan di kereta api ketika berangkat kerja. Lama-kelamaan, mereka akhirnya berteman dan mulai menjalani berbagai kisah yang konyol. Setelah sekian lama, mereka akhirnya saling jatuh cinta. Namun, sayang cinta mereka harus dipisahkan karena si pria tersebut harus pergi dari Thailand. Salah satu kalimat yang paling terkenal dari film ini adalah, apabila kita tidak bisa bersama, bagaimana bisa kita menyebutnya sebagai pasangan? 15. Wan Dai Selain tergolong sebagai film Thailand yang sedih, Wan Dai juga merupakan film dengan genre komedi. Dan Chai, seorang pekerja di bagian IT, menyukai Nui yang merupakan teman sekantornya. Suatu hari, Nui mengalami amnesia dalam jangka pendek. Dan Chai memanfaatkan hal ini untuk mengakui sebagai kasih Nui. Akhirnya, Nui pun percaya dan mereka berencana menghabiskan waktu di Hokkaido berdua. Dan Chai sendiri adalah sosok yang konyol dan kikuk. Kita akan dibuat tersenyum saat melihat tingkah Dan Chai yang berusaha memberi perhatian kepada Nui.